Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kru yang bertugas saat ini Pak Joko, Pak Marques, sama Mas Mul di Konek. Kodriver Mas Mul, drivernya Pak Joko sama Mas Yatno Marques. Terima kasih. 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 Di depan, begitu lepas kemacetan di Cipunir tadi, aku tidur. Tapi sampai sini ini KM berapa ya? Pak, ini KM berapa ya Pak? 43. 43 ya? Sampai KM 43 tiba-tiba mesin bis mati di tengah jalan. Aku terbangun karena gerah AC mati, mesin mati. Terus indikator yang di dashboard itu juga nyala, driver sama kodriver udah gak ada. Maksudnya gak ada, udah turun mau perbaiki bis. Tapi karena gak teratasi akhirnya didorong minggir rame-rame minta bantuan para penumpang cowok. Terus untuk kurunya sendiri, Taji juga udah menghubungi Mandor tentang masalahnya ini. Jadi dia berharapnya segera teratasi lah. Juga berlama-lama kita nongkrong di tol. Nongkrong di tol. Pas rame-rame nih guys, tuh. Itu raya yang tadi masuk apa ya? Dulu pernah naik juga. Tadi ketemu di Pondok Pinang. Tadi ketemu di Pondok Pinang. Oh. Angilan 180, star. Oh. Oh. Esadol. Oh. 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 selamat menikmati 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 berarti bisa main bus terakhir ya? tidak, terakhir Purwantoro, 177 oh masih ada ya, tapi ya full seat KP ya full seat KP CDCB ya? CDCB berapa lama ya ini ya? ya Allah ya Allah ada aja cobaanku kalau lagi ngetrip gini is is tuh saking padetik pada ambil jalur kiri kita harus kasih send biar mobil pada tengah kembali ya selamat menikmati bantuin kru untuk ngasih apa-apa bis agar nengah kembali atau kendaraan yang ada di bawah jalan untuk nengah kembali soalnya memang kuadet banget ini ya ini tadi habis nelpon bank mandor langsung diberikan solusi penumpang sementara nanti akan diikuti bis pekalongan dulu sampai remah makan dan akan ada bis pengganti yang akan diberangkatkan sementara 164 mulai jalan lagi karena juga full trip jadi gak bisa dioper juga penumpang dari sini ke sini oke kita nunggu bantuan dan kayaknya bis ini mau didireksi kayaknya ya kayaknya belum tahu lihat situasi nanti aja mau didireksi atau mas? enggak mau didireksi? gak tahu kalau didireksi mau dimana? semuanya itu kan harus di jabat kalau didireksi oh bisa dia kasih nanti kalau disarik di deres selamat menikmati dugem 177 ini kayaknya sebagian penumpang akan dipindah ke bis-bis ini dua bis ini sampai rumah makan terus nanti akan disusulin sama HM150 kalau gak salah denger ya tadi ya selamat menikmati ini sebagian penumpang dari 001 dipindahin ke HM berapa itu ya tuh gak kelihatan itu divisi pekalongan nanti dibawa sampai rumah makan menara kudus Cirebon sebelum disusulin oleh HM 150 yang sedang otw dari Indoyong wah lumayan juga ya dari Indoyong pekalongan baru satu ini yang lewat kemungkinan ada lagi nanti di belakang tapi gak tau juga sih mudah-mudahan sih masih ada jadi penumpang bis ini ya remaja perkasa jadi penumpang bis ini bisa terbawa semua sampai rumah makan Cirebon paling enggak lah ya perut kerucuk-kerucuk pengen makan nahan lapar bis kita ini bis susulan aja ya Allah kusut lagi kusut lagi ini kayaknya bisnya mau di direct sama truk ini 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 ada bisaryanto lagi di bisip pekalongan kayaknya sambil persiapan ini mau di direct bisnya 001 Sabtu Tirta Pak jangan di pinggir sini ya Pak jangan di pinggir sini kalau jalan telanong bus kecepet kalian ayo di dalam ya ini 202 Aizyah yang sekarang namanya juga berhenti di sini sementara yang ini proses evakuasi proses di direct ini pada ikut divisi pekalongan yang masih kosong KM berapa tadi ya 197 apa ya mas tas ku tak juga ini ini ada harian itu juga masih leduk kayaknya ini jadi mas aku tak pindah ya siap terus pokoknya udah rambung udah beres pindah dulu ya halo mas aku ngeluk ini ya siap sehat ya wah jodoh sama 202 ini ayo langsung nampung di sini mas udah tau ya berarti di sini udah nampung 3 1 bis aja kok 1 bis aku mana aku udah pas awah aku nungguin 002 yang muncul 202 lagi jodoh rumah sambun kayak oke akhirnya semua penumpang dipindahkan ke bis pekawangan dulu sampai rumah makan menara kudus di Cirebon setelah itu nanti disusuk sama HM 150 gelap ya oke pokoknya yang penting semua penumpang sudah dievakuasi bisnya diderek kita lanjut lagi perjalanan selamat 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 Akhir-akhir ini ngetrip kusut terus aku mas Enggak kemarin yang kecepu itu juga kusut balik eh kusut Saya ngetrip kusut meneh Ini jalanan juga macet banget ini Ini di KM57 ya mas ya Ini di KM57 ya ini KM57 kondisinya padat merayap Liburan juga mas Iya ya liburan sekolah udah mulai sih ya Enggak bikin sumban itu Enggak bikin itu kami yang tau ya itu loh Yang bisa ya full seat KPS DCP kok Yang ke arah ano mas maksudnya yang ke arah Jawa Tengah Solo Jogja dan sekitarnya sana rame mas Jogja dan sekolah Ya jam 1 kurang seprapat sampai di rumah makan Menara Kudus Cirebon Ini 147 ya Oh demang Yang ini hari dan nyanto Iya 002 Akhirnya ketemu juga sama sih Hari dan nyanto 002 Tadi yang ikut 202 itu Sekarang sholat dulu ah Tadi belum sholat Set kesini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya